Kucing ekor cincin Amerika, atau disebut juga dengan nama koati, adalah mamalia asli Amerika Selatan dan Tengah. Kucing ekor cincin memiliki ciri khas ekor yang panjang dan ramping, dengan lingkaran hitam dan putih pada ujungnya yang memberikan mereka nama mereka. Kucing ekor cincin Amerika memiliki tubuh yang ramping dan memanjang, dengan panjang tubuh rata-rata sekitar 33 hingga 69 cm, ditambah dengan ekor sepanjang 30 hingga 66 cm. Mereka memiliki cakar yang kuat dan fleksibel, dan gigi yang tajam dan kuat. Kucing ekor cincin Amerika memiliki warna tubuh yang bervariasi dari abu-abu kecoklatan hingga merah marun, dengan pola bercak-bercak putih dan hitam pada tubuh dan ekornya. Kucing ekor cincin Amerika dikenal sebagai hewan yang sangat gesit dan lincah. Mereka memiliki kemampuan untuk memanjat pohon dengan cepat dan melompat dari cabang ke cabang dengan lincah. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berenang dan memanjat tebing yang curam. Makanan utama kucing ekor cincin Amerika adalah serangga, buah-buahan, dan kecebong kecil. Mereka juga dikenal mencuri makanan dari manusia atau binatang lain. Kucing ekor cincin Amerika dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang disebut Ben. Kucing ekor cincin Amerika dapat ditemukan di hutan-hutan tropis di Amerika Selatan dan Tengah, serta di hutan-hutan di Meksiko. Mereka juga dapat ditemukan di daerah perkotaan, terutama di Meksiko dan Amerika Tengah. Sayangnya, kucing ekor cincin Amerika saat ini terancam punah karena hilangnya habitat mereka dan perburuan yang berlebihan. Beberapa spesies kucing ekor cincin Amerika telah dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN sebagai spesies yang terancam punah. Untuk memastikan keberlangsungan hidup kucing ekor cincin Amerika, perlu dilakukan upaya konservasi dan pemulihan habitat mereka. Upaya ini dapat dilakukan dengan melindungi hutan-hutan tropis di Amerika Selatan dan Tengah, serta dengan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal kucing ekor cincin. Secara keseluruhan, kucing ekor cincin Amerika adalah hewan yang unik dan menarik, namun saat ini terancam punah. Kita semua harus berusaha untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan spesies ini, agar dapat terus hidup di alam liar dan menjadi bagian dari keanekaragaman hayati dunia kita. Selain upaya konservasi dan pemulihan habitat, edukasi dan penyebaran informasi tentang kucing ekor cincin Amerika juga penting dilakukan. Dengan mengetahui tentang spesies ini dan kondisi terancam punah yang mereka hadapi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, turisme berkelanjutan juga dapat membantu dalam menjaga keberlangsungan hidup kucing ekor cincin Amerika. Pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat memberikan dukungan finansial untuk pemeliharaan dan perlindungan habitat kucing ekor cincin, serta memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar habitat mereka. Dalam upaya konservasi kucing ekor cincin Amerika, juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat diberdayakan untuk menjadi penjaga alam dan mengambil peran aktif dalam pengawasan dan perlindungan habitat kucing ekor cincin Amerika. Terakhir, penting untuk memperkuat peraturan dan hukum terkait perlindungan spesies liar, termasuk kucing ekor cincin Amerika. Peraturan dan hukum yang ditegahkan secara tegas dapat memberikan sanksi bagi pelaku perdagangan ilegal dan perburuan yang merugikan keberlangsungan hidup kucing ekor cincin Amerika. Dalam kesimpulan, kucing ekor cincin Amerika adalah spesies yang menarik dan unik, namun saat ini terancam punah. Upaya konservasi dan pemulihan habitat, edukasi dan penyebaran informasi, turisme berkelanjutan, partisipasi masyarakat setempat, dan perkuatan peraturan dan hukum terkait perlindungan spesies liar, semuanya penting untuk memastikan keberlangsungan hidup kucing ekor cincin Amerika dan menjaga keaneka ragaman hayati dunia kita.